Akibat kawasan Pangalengan dan Kota Bandung diguyur hujan sejak kamis sore, ribuan rumah di kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir hingga 3 meter lebih. Tak sedikit warga yang lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka karena sejumlah tempat pengungsian sudah terisi penuh. Ratusan rumah warga di kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir setinggi 1 hingga 3 meter lebih. Banjir akibat luapan aliran sungai Sitarum terjadi sejak kamis malam. Menyusul terjadinya hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah kota Bandung pada kamis sore hingga malam kemarin. Banyak warga yang enggan mengungsi dikarenakan tempat pengungsian yang sudah dipenuhi oleh warga yang terdampak banjir. Ada ratusan warga masih terjebak banjir karena sulitnya akses menuju rumah mereka. Sehari naik lagi, tapi ini yang paling parah naiknya itu dari jam 8 malam terus paling parah inilah dibanding yang tiga kali kemarin. Ketinggiannya sendiri kira-kira berapa meter? Kalau untuk di sini 1 meter, kalau untuk sampai lewat desa sampai ke sana oh sudah sampai sesungguhan, gak lupa. Ada ya 3 meter tadi? 3 meter ada. 3 meter biasanya di sini gak pernah separah ini, kalau ini juga sampai ke TK, sampai ke TK, sudah gak bisa ke barang.